Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat soleh, salam jame Indonesia. Kali ini saya mendatangi Bang Ruslin. Bang Ruslin itu adalah dekan Fakultas Kedokteran Bibi dari Universitas Hasan Udin. Sangat luar biasa. Saya sangat jadi gembira bisa sampai ke UNHAS dan bisa hari ini untuk berbincang-bincang. Nah Bang Ruslin, saya melihat pertama kampus ini sangat indah sekali bagi saya. Kok bisa ya jadi apa? Kampus kok masih banyak pohon-pohonnya. Ini gimana Bang Ruslin? Ya ini kampus UNHAS memang itu dikatakan menjadi paru-paru di Makassar. Menjadi paru-paru kota di Makassar. Jadi memang letaknya yang sangat strategis. Dan pimpinan kami, leader kami sebelum-sebelumnya itu sampai saat ini sangat mempertahankan ini pohon. Sangat mempertahankan kondisi hijau kampus ini. Kampus ya. Jadi sebenarnya ini masuk ke Green Matrix. Itu kan saya masuk. Berarti oksigen di sini suplainya sangat luar biasa ya. Apalagi di kondisi pandemi COVID-19 ya. Betul sekali, betul. Nah ngomong-ngomong terkait dengan apa jadi COVID-19. Saya itu kan pernah dengar berita. Dulu Bang Ruslin pernah kena gitu Bang Ruslin. Betul sekali. Nah kesempatan kali ini saya ingin bertanya pada Bang Ruslin secara lebih mendalam tentu pengalaman. Kena penyakit kok malah pengalaman. Kan ini aneh juga ya kan gitu ya. Agar bisa di-share kepada tentu ya warga Indonesia ya. Agar tidak apa. Kalau seandainya terkena pun juga tidak ketakutan. Itu harapan kami begitu. Sejarahnya gimana Bang Ruslin? Pertama kali kok bisa apa jadi kena itu gimana? Ya jadi sebenarnya ini masalah COVID-19 ini kan bisa dikatakan ini tahun kedua. Eviden base-nya masih sangat terbatas. Masih sangat terbatas. Sehingga memang perlu kita sharing pengalaman atau misalnya mencari tahu bagaimana sih Eviden base COVID-19 ini. Sampai Presiden Jokowi mengatakan kita harus mulai terbiasa kalau perlu sudah hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Artinya pada saat ini pandemi COVID-19 ini itu nanti harusnya nanti akan menjadi endemi. Sehingga kita ya hidup bersama pada saat sudah menjadi endemi. Nah pengalaman kami sebelumnya itu sebagai alumni, sebagai penyintas coronavirus-19 ini karena di-tracking. Karena di saat itu di UNHAS pada saat gelombang pertama, first wave-nya itu kita di-tracking. Nah pada saat di-tracking itu ketahuan bahwa saya positif, saya terkonfirmasi positif. Jadi tidak ada kejala. Tidak ada kejala. Tidak ada yang dikeluhkan. Tidak ada yang dikeluhkan. Tidak ada seperti kabar-kabar susuk terus demam tinggi dan seterusnya tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya. Bahwa berarti ini bisa dipetik pembelajaran di sini ya. Bahwa seseorang yang tanpa kejala pun ternyata bisa membawa gitu ya. Bisa membawa ya. Iya. Jadi harus hati-hati Bapak-Ibu di kalian ya. Jadi sudah karier kan? Karena sudah ada virusnya. Betul. Nah ini bagi remaja-remaja di Indonesia tentunya harus berhati-hati. Ini pengalaman Pak Dekan ya. Waktu dilakukan tracking terus disimpulkan positif. Beliunya itu sama sekali. Tidak ada kejala apapun. Setelah di-testing. Nah baru tahu kalau positif. Oleh karena itu ya harus hati-hati semuanya. Ya walaupun badan kita merasa sehat ya. Merasa bagus ya. Jangan sampai lah apa kita seenaknya tanpa memakai apa? Ini apa? Masker. Masker ya kan gitu. Tetap harus masker. Tetap harus pakai masker. Tetap harus jaga jarak. Jangan kejaran. Iya. Cuci tangan. Cuci tangan juga ya. Ini menarik sekali. Jangan berperungun. Masa di era milenial ini kita masih nyanyu. Latihan cuci tangan terus ya Pak Rusrin. Yang lebih aneh lagi ya. Kita cuci tangan tidak disuruh untuk makan. Ya kan gitu ya. Baik ya Pak Rusrin. Nah ini pengalaman lain. Terus Pak Rusrin waktu itu di isolasi mandiri atau tidak setelah itu? Iya saya isoman. Isoman ya. Saya isoman. Sendiri. Isolasi mandiri. Dan Alhamdulillah selama isolasi itu gak ada gejala. Gak ada gejala. Iya gak ada gejala. Tapi Andu secara kejiwaan. Psikis gimana? Rasanya gimana? Waktu pertama kali kena itu rasanya gimana Pak Rusrin? Jadi pada saat pertama kena itu terus terkonfirmasi positif. Campur-campur ya. Stres. Campur-stres campur juga enggak. Karena kan gak ada gejala. Iya betul-betul. Loh saya justru mikir. Betul gak ini ya? Betul. Tapi setelah dilihat hasil PCR-nya. Cycle-tress fall-nya ada nilainya kan? Betul. Ada nilainya berarti oh saya ini terpapar. Terpapar. Saya terpapar COVID-19. Tapi Alhamdulillah istilah itu istilahnya OTG. Orang tanpa gejala. Alhamdulillah tidak ada gejala. Dan terus berusaha saja untuk konsumsi makanan yang mengisi. Mengurangi karbohidrat. Obat, madu, kemudian tetap saya konsumsi obat. Gitu obat ya. Tapi gini Bang Ruslin. Setiap kali kita membaca WA sering kan ada dengar berita kematian karena COVID dan seterusnya. Betul-betul. Itu berdampak enggak pada Pak Ruslin? Jadi sebenarnya kalau saya pribadi karena mungkin terlalu sangat percaya saintifik itu melihat masalah evidence-based. Karena konsep dengan melihat masalah evidence-based, walaupun COVID-19 saat itu baru tahun pertama di Indonesia, tetap saya mengikuti bahwa ini pasti sains yang bisa memecahkan. Jadi saya sangat percaya sesuatu itu kalau memang itu ada evidence-based-nya dan berdasarkan ke sains. Jadi misalnya ada hoax-hoax itu kayaknya tidak terlalu percaya. Gitu ya. Jangan mudah percaya pada berita berat itu. Jadi lebih confidence. Jadi ya benar juga menurut Bang Ruslin ini. Kalau kita tidak terlalu tertekan secara kejiwaan, maka imunitas kita tidak akan turun kan itu ya? Relax aja. Harus relax Bapak Ibu sekalian. Walaupun terkonfirmasi positif tadi. Itu yang pertama. Relax, santai. Terus yang kedua terkait dengan konsumsi makanannya gimana ini Bang Ruslin? Di samping tadi relax, konsumsi makanan. Jadi kita harus jaga kebetulan memang hobi yang sayur-sayuran. 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 Kemudian ngurangi karboidrat. Karboidratnya dikurangi. Hitung-hitung. Ya saya ini pikir bisa untuk diet juga kan. Betul. Bagi kita yang sudah gedut-gedut. Ya sudah udah gedut-gedut kan jadi ya karboidrat. Karboidratnya dikurangi. Dikurangi. Ya sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Buah gimana? Buah. Buah. Vitamin. Vitamin ya. Kemudian asupan seperti madu. Madu ya. Itu dikonsumsi. Wah ini madu kok sangat luar biasa sekali. Ini terinspirasi dari mana Bang Ruslin kok madu? Ya jadi ternyata kan produk madu itu kan macam-macam. Betul. Jadi ada madu tertentu yang kelihatannya asiat memang oke juga. Itu yang saya konsumsi. Kemudian ada satu lagi suplemen dari buah-buahan. Buah-buahan ya. Buah-buahan. Wujudnya buah segar atau sudah dikonsumsi? Sudah di ramu sedemikian rupa. Itu campuran ada tiga buah. Oh gitu. Ya. Cuman gak enak kalau disebut anunya ya. Gak apa-apa. Nama buahnya gak apa-apa kan gitu. Ya ada buah manggis. Manggis. Ada tiga tuh. Dan itu. Tapi yang jelas bukan durian kan gitu. Oh bukan. Ada banyak durian disini ya kan. Buah pagi. Yang kan tuh. Banyak mengandung apa kayak mungkin vitamin gitu atau cuman. Ya vitamin. Antioxidan. Antioxidan. Dan itu memang ternyata konsumsi. Dan itu direkomendasi dari ibu rektor saya yang langsung beliau yang kirimkan. Dan alhamdulillah memang itu agak sedikit membantu. Dan di samping itu kan dengan adanya konsumsi beberapa tadi ini itu membuat kita confidence. Percaya ya bapak kita akan sehat. Akan sehat. Hirusnya akan kalah ya kan gitu. Dan memang tujuan ini kan kita ingin sehat. Betul. Ini menarik ternyata. Nah ini ngomong-ngomong waktu di isolasi itu di rumah atau di tempat khusus? Saya di tempat khusus. Di tempat khusus ya. Tempat khusus. Satu ruang sendiri gitu ya. Satu ruang sendiri ya. Nah tentu Pak Bang Ruslin. Kalau satu ruang sendiri kan kita merasa kesepian. Betul. Apa gak stres gitu selama mungkin. Berapa hari kalau di sini Bang Ruslin? Itu hari saya sempat sampai 10 hari. 10 hari. Enggak 14 hari gitu ya. Enggak. Oke gimana cara menghabiskan waktu selama di isolasi mandiri di dalam ruang. Ini penting Bang. Selama di isolasi itu biar gak kepikiran yang lain-lain ya. Pembelajaran bisa jarak jauh. Betul. Saya aktif di situ. Oh gitu. Bahkan saya sempat menyelesaikan beberapa manuskrip saya yang selama ini tertunda. Jadi bisa lebih fokus. Wah ini sangat luar biasa ini. Beliau kan juga dekan. Pekerjaan tentang dekan pun juga tidak digantikan. Tidak tetap dilaksanakan gitu. Dan itu yang membuat lebih semangat. Semangat malah ya. Semangat malah ya. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Ya jadi beliunya walaupun terkena tidak tiarap ya kan gitu. Iya betul. Bahkan dalam nuansa isolasi mandiri pun juga bisa tetap mengerjakan pekerjaan. Betul. Ini harus memotivasi nanti jadi teman-teman sekalian tentunya ya. Kalau satu saat ketika jadi terkena, terinfeksi dan lain sebagainya. Enggak boleh patah semangat. Enggak boleh patah semangat. Justru harus produktif. Produktif. Dan ternyata pada saat itu produktif itu membuat kita lebih energi imun kepercayaan semakin happy-happy. Endorfin itu kayaknya keluar. Keluar malah ya gitu. Bukan tambah stres. Bukan. Karena kita mekerjakan sesuatu yang kita anggap itu lebih bermanfaat. Oke. Itu dalam aktivitas apa jadi pekerjaan? Kalau yang fisik ada enggak Bang Ruslit? Iya. Nah fisik. Dan menurut saya ada hikmahnya. Iya. Gimana Pak? Karena saya di Isman memang selama ini kan agak kurang teratur olahraganya. Nah justru dengan Isman itu saya olahraga sendiri, exercise, pemanasan, sampai keringat-keringat. Gitu ada programnya gitu ya? Push up lagi gitu kan? Push up tapi enggak sampai terlalu berat. Oke. Kalau bisa di-share ke teman-teman pemirsa di seluruh Indonesia. Kira-kira dalam satu hari itu butuh waktu berapa menit lah untuk laraganya. Kira-kira exercise-nya itu 15 menit pagi kemudian sore. Sore dan pagi gitu ya? Ya paginya itu sambil berjemur. Oh ada berjemur ya? Program berjemur. Nah ini ingat ya ada program berjemur juga ya kan begitu. Karena memang Eviden-Best salah satunya mengatakan kita butuh vitamin D kan? Gitu ya. Vitamin D berjemur. Ya frekuensinya sehari dua kali. Dua kali. Durasinya sekitar 15 menitan gitu ya? Oke. Itu yang fisik. Nah sekarang ini tanya kalau yang secara religius atau apa ya? Rohani gimana? Ada enggak kira-kira? Nah sebelum ke religius tadi masalah fisik. Ternyata exercise pagi kemudian sore. Itu juga membuat kita kan agak sedikit capek. Capek ya. Nah dengan capek itu enak tidurnya. Enak tidurnya. Enak tidurnya jadi enggak kepikiran yang lain-lain. Enggak kepikiran yang lain-lain yang betul ya. Mulai tidur jam-jam 9, jam 10 dan tidur. Biasanya kan jam 1, jam ini jadi akhirnya juga istirahat tidak bergadang ya. Ya itu. Jadi lebih enak. Harusnya kan memang tiap hari seperti itu. Betul ya. Ya cuman kita kadang waktunya kepepet ya. Nah masalah religiusnya luar biasa. Karena kita selalu berikhtiar. Berikhtiar. Tawakal. Berdoa. Berdoa. Dan ternyata Alhamdulillah itu justru lebih disiplin ya. Lebih disiplin ya daripada kalau tidak terkena ya. Ternyata ada hikmahnya dong Pak Ruslin ya. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Dan itu proses menurut saya ya recharge. Ya recharge ya. Iya betul ya. Kita recharge ulang gitu sehingga lebih. Sampai ingat waktu. Oh ini waktu kalau kita umrah, ibadah ya. Jadi lebih busu, lebih ini. Dan nikmat ya. Wah luar biasa ternyata. Masa pandemi ini juga membawa efek positif. Ternyata pada Bang Ruslin ya. Kaitannya dengan masalah apa tadi? Ibadah. Saya tadi juga pernah dengar ya dari Pak Sedawat kita. Kalau Bang Ruslin itu kan pernah dua kali terinfeksi gitu ya. Ya pernah. Nah ini menarik. Bang Ruslin yang kedua ini kenapa kira-kira kok Bang Ruslin bisa terinfeksi yang kedua? Apakah saat itu juga belum vaksinasi? Ya betul. Nah yang terinfeksi keduanya memang saat itu belum ada vaksin ya. Belum ada vaksin. Vaksin kan Januari ya tahun 2021 baru Januari. Nah itu dulu untuk yang kedua kalinya dari tracking juga. Ya. Karena ada aktivitas, ingin berpergian. Ya. Ternyata saya positif. Positif. Ya mungkin karena memang kebetulan istri saya juga adalah dokter. Dokter. Yang bertugas di rumah sakit Wahidin yang disini. Dan rumah sakit rujukan. Dan itu rumah sakit yang juga menangani covid. Betul. Nah kebetulan istri juga menangani covid. Nah mungkin itu ya. Karena kami rutin. Betul. Kami rutin diperiksa, di tracking, di testing. Sehingga pada saat itu terkonfirmasi lagi. Positif. Yang kedua. Tapi sama. Tidak ada gejala fisik. Ya kan itu. Wah luar biasa ini dua kali terkena ya. Terpapar apa jadi covid-19. Tentu yang kedua ini lebih ya. Lebih stabil di dalam menghadapi. Ya lebih pengalaman ya. Lebih pengalaman ya gitu. Lebih pengalaman. Oke yang kedua ada trik khusus enggak dalam menghadapi. Atau sama seperti yang pertama waktu itu? Ya sama seperti yang pertama. Dan menurut saya, saya lebih feelingnya bahwa ini emang ya sudah seperti ini. Karena saya sangat yakin bahwa ini virus udah ada di kita nih. Virus kan enggak akan hilang selamanya. Iya betul. Kalau yang cycle thresholdnya itu dinilai kan memang ada nilai yang sebenarnya kelihatannya dia masih ada. Sama dengan influenza. Iya betul. Dan saya masih ingat dulu waktu kita masih kecil. Kalau ada yang terkena influenza itu kan menggigil juga. Mereka, meriang. Iya betul. Sampai keringat dingin-dinginnya sampai mirip-mirip kan. Tapi lama-kelamaan influenza itu biasa aja. Betul. Dan sepertinya nanti akan. Seperti itu mungkin. Seperti itu. Oke Bang Ruslin sudah kena dua kali. Pertanyaan berikutnya terus Bang Ruslin ikut vaksinasi enggak Bang Ruslin? Nah. Waktu awal itu di awal Januari ya pencanangan vaksin. Saya sangat ingin sekali vaksin. Karena saya sangat yakin seperti misalnya kolera. Apapun dulu penyakit-penyakit yang dulu polio. Itu kalau kita enggak divaksin. Kita enggak sesehat seperti ini. Jadi saya sangat percaya bahwa itu vaksin yang penyelesaian masalah ini COVID. Salah satunya. Jadi sudah vaksin berapa kali? Saya sudah vaksin tiga kali. Malah tiga kali Bapak-Ibu sekalian. Ini luar biasa ya. Jadi jangan punya anggapan kalau sudah jadi terkena terus tidak mau vaksin salah besar. Ini contohnya ya Bang Ruslin dengan Fakultas Kedokteran Gigi Unas ya. Sudah kena dua kali tapi malah vaksinnya sekarang sudah tiga kali. Saya cekalah ya kan gitu. Saya baru dua kali Bang Ruslin. Nah ini ngomong-ngomong yang ketiga ini Bang Ruslin. Efeknya bagaimana? Nah karena kalau saya dengar apa jadi cerita teman-teman itu di vaksin yang ketiga itu ada yang demam dan lain sebagainya. Kalau Bang Ruslin ngalami seperti ini enggak? Ya jadi vaksin ini juga kurang lebih mungkin ya. Ini masih asumsi perlu penelitian lebih jauh masalah vaksin tentang seperti hepatitis. Hepatitis kan juga kita kadang minta di booster. Setelah di titer, di periksa ternyata vaksinnya efeknya imunnya sudah hilang. Nah vaksin pertama Sinovac ini, pertama Sinovac yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian program pemerintah ini luar biasa, memperhatikan nages sebagai karna terdepan, kita dikasih booster. Boster yang kedua kan, ketiga kan ini Moderna kan. Kita dikasih Moderna dan bisa kita bandingkan antara Sinovac dengan Moderna, pada saat Moderna sedikit. Kipinya ada nyeri-nyeri dikit. Saya anu, ngalami lapar sama ngantuk. Ya kan gitu waktu Sinovac ya. Iya betul. Iya, inginnya makan terus ya. Betul-betul. Nah, di Moderna ini kipinya itu ada sedikit, cuma nyeri-nyeri di lengah. Di bekas suntik ada nyeri. Dan menurut saya itu respon inflamasi, yang biasa itu dan itu normal. Normal ya? Normal. Normal selama tiga hari inflamasi itu, setelah itu sudah hilang. Oke, biar masyarakat tahu, atau apa, Sinovac ini jarem atau sakit. Iya, iya. Apa yang dilakukan oleh Bang Ruslin waktu itu? Biasa aja. Biasa aja? Saya justru berpikir bahwa, oh ini obatnya bekerja kan? Bekerja. Berarti ada obat yang masuk, bekerja, kemudian tubuh juga respon, berarti kan kita sehat. Gitu ya. Tidak perlu minum obat? Enggak, saya enggak minum. Kebetulan waktu vaksin, ada temannya menganjurkan, teman sejawat, untuk minum Prasetamol. Saya enggak, saya coba, enggak perlu. Nyerinya kan enggak terlalu, memang agak sedikit. Kalau kadang bergerak sedikit, ya di Deltoideus kan, masolnya itu ya ada sedikit. Tapi menurut saya itu proses yang fisiologi normal. Iya. Normal itu, jadi enggak minum obat sama sekali. Enggak minum obat, enggak ada demam Bang Ruslin. Enggak, saya alhamdulillah enggak ada demam. Enggak ada demam. Oke, ini menarik Bapak Ibu sekalian, yang belum vaksin ketika jangan takut. Jangan takut, betul. Ini ada contohnya ya, enggak apa-apa. Nanti saya sepulang dari sini mau vaksin ketika juga Bang Ruslin. Karena ada contohnya ya kan gitu. Jadi yang tadinya sempat takut-takut karena sudah dengar ceritanya Bang Ruslin cuma, apa, jarum dikit. Ya mungkin digunakan sambil kerja bisa hilang, ya kan gitu. Maka nanti sepulang dari Makassar, saya ke Jogja, daftar lagi untuk vaksin yang ketiga. Ya, sehat, selamat, dan luar biasa. Semakin. Ya kan gitu. Betul, betul. Oke Bang Ruslin, ini bagian akhir Bang Ruslin. Siap. Tolong berikan statement pada masyarakat Indonesia ya, terkait dengan COVID-19 maupun vaksinasinya. Untuk apa, memberikan semangat pada sejauh bangsa Indonesia kita semua. Jadi, untuk kita semua, ini proses pembelajaran. Dan ini pasti ada hikmahnya ya. Tuhan sudah memberikan suatu penyakit dan insya Allah juga kita akan menemukan obatnya. Dan ini diistilahkan bahwa pandemi COVID-19 insya Allah ke depan akan berubah menjadi endemi. Kita ikut aja, kita ikuti protokol kesehatan yang udah ditetapkan oleh pemerintah. Insya Allah kita bersabar, kita ayo rame-rame vaksin. Insya Allah ke depan pandemi baru menjadi endemi. Sehingga kita semua sudah kuat, sudah bisa survive, dan kita bisa aktivitas seperti sediakala lagi. Dan insya Allah kita selalu sehat. Amin. Terima kasih Bang Ruslin ya atas apa informasinya kali ini yang akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Kita akhiri, vilahi taufiq walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton!